Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Wow, bebek banget luannya, gilai. Takut kata di sini. Tiga kiosk di Kelurahan Panjang Utara Bandar Lampung Ludes terbakar. Mabuk minuman keras, seorang pemuda di Bandar Lampung menabrak dua motor polisi dengan mobilnya. Petani cabai di tulang bawang terancam bangkrut akibat terdampak cuaca ekstrim. Tiga motor yang pernah dicuri ditemukan polisi dan diserahkan kepada pemiliknya pada minggu siang. Motor diserahkan ke polisian sektor Kedaton setelah pemiliknya menunjukkan bukti surat laporan kehilangan polisi dan kelengkapan dokumen kendaraan. Tiga korban pencurian motor bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada polisi. Para korban juga bisa mengambil motornya tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun atau gratis. Korban akan semakin waspada dan kian berhati-hati, sebuah para pencuri sekarang sudah sangat lihai dan bahkan bisa membawa kabur motor dalam hitungan detik saat diparkir di halaman kos atau depan rumah. Saya langsung lapor ke sini ke polisi Kedaton dan terima kasih banyak dari anggota polisi Kedaton langsung menanggapi dan langsung bertindak untuk memproses laporannya. Semoga lebih baik lagi, lebih ke depannya lebih dipercaya lagi sama masyarakat. Istri yang habis ngatur sekolah jadi motor itu ditaruh di depan pintu istri masuk ketika istri keluar lagi udah gak ada. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menemukan motor dan saya sangat bangga kepada anggota poli, berapa poli. Penyaraan motor digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-76. Kapolsek juga memberikan penghargaan pada personilnya yang berhasil mengungkap tindak pidana di wilayahnya. Kita memberikan price kepada warga masyarakat yang tadinya motornya kehilangan akibat dicuri, sekarang kita kembalikan kepada pemiliknya. Ada berapa jumlah unit yang kita kembalikan? Jadi untuk pas tanggal 1 ini kita kembalikan sebanyak 3 unit kepada pemiliknya. Berbeda dengan di Polres Lampung Utara, peringatan ulang tahun Bayangkara diisi dengan pemberian SIM gratis kepada para warga. Memberikan tetap apresiasi kepada masyarakat, saat ini adalah dari saat atas memberikan hadiah SIM gratis. Namun SIM gratis ini bukan berarti SIM ini kita berikan ke macam mana, tapi mereka adalah masyarakat juga adalah yang telah lulus impian. Kapolres berharap kepada warga yang mendapat SIM gratis menjadi pelopor keselamatan lalu lintas di tengah-tengah masyarakat. Robi Lasti dan Ardi Yohaba, melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Utara. Bapak, ini tak pernah. Hasil panen petani cabai tahun ini tidak maksimal karena cuaca ekstrim, seperti terpantau di perkebunan cabai di desa Bedaro Indah dan sungai luar menggala timur tulang bawang minggu pagi. Sebagian buah cabai busuk di pohon dan tidak bisa dijual. Menurut petani, cuaca yang tak menentu menyebabkan tanaman cabai rusak, akibat dari buah cabai hingga batang banyak yang terserang hama. Ya, untuk cuaca di Tauri ini cuacanya ekstrim panu, Pak. Jadinya, kendalanya itu penyakitnya yang kita kewalahan mengatasinya. Untuk hasil panennya turun nggak, Pak? Ya, kalau hasil panennya terpaksa ya nggak maksimal, karena bagi dua sama penyakit, anunya itu, hamanya itu. Kalau dampaknya sih, kendalanya ya hama, pertama itu hama, terus yang keduanya biopaktor cuaca tidak menentu. Kadang-kadang cuacanya ekstrim, jadi berakibatlah tanaman kita berkendalanya di situ. Petani memperkirakan penurunan hasil panen sangat drastis hingga 50 persen lebih. Mereka berharap ada pendampingan dari dinas terkait, karena meski sudah memberi obat organik maupun kimia, masih saja belum berhasil. Ada yang kena ini busuk buah, kadang patai, tapi Alhamdulillah kita dibantu dengan produk yang dari organik, perlahan-lahan kita pindah ke organik, Alhamdulillah masih bertahan. Ya, kalau di musim penghujan ini kemarin, untuk sungai luar, khususnya Mangkala Timur, ini di desa kita ada dua puluhan hektare. Cuma ya, karena kena cuaca ekstrim ini, ya turunlah 50 persen mungkin. Meski harga cabai tinggi, para petani belum merasakan hasilnya, karena tanaman mereka banyak yang rusak. Petani juga terancam bangkrut, karena biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan hasil panen. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini, ini, ini. Bada, kalau memang kecil ini rokok, ini. Harga cabai di daerah pusat pemasok sayuran di Lampung Barat, Rp85.000 per kilogram. Harga ini telah berlangsung lebih dari tiga pekan. Seperti terpantau di pasar Fajar Bulan, kecamatan Waitenau minggu pagi. Harga cabai saat ini diklaim paling tinggi dibanding dua bulan lalu, yang masih dikisaran di bawah Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga karena pasokan cabai dari agen sedikit. Yang ini cabainya Rp20.000 seperempat. Seperempat, berarti sekilo? Kalau sekilonya Rp80.000. Tomatnya, Pak? Kalau tomatnya Rp15.000. Rp15.000. Sekarang mahal apa murah? Alhamdulillah mahal. Kenapa itu, Pak? Gara-gara mungkin gagal panen. Gagal panen. Lagian kelapuk bohnya juga mahal. Emak-emak di pasar terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Mereka meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga cabai. Nah, beli cabai, Bu, ya? Iya. Berapa sekarang harga cabai? Rp85.000. Mahal apa enggak? Mahal. Sekarang beli berapa? Beli cuma setengah kilo. Kenapa, Bu, cuma beli setengah kilo? Enggak ada duitnya. Enggak ada duitnya? Iya. Biasanya kalau di harga yang murah? Sekilo. Sekilo. Biasanya harganya berapa? Biasanya Rp35.000. Rp35.000. Sekarang di harga yang Rp80.000, gimana perasaan ibu-ibu rumah tangga? Ibu, emak-emak? Iya, apa? Susah gitu. Susah ya? Harga cabai di Lampung Barat tersebut lebih murah Rp10.000 dibanding di pasar Bandar Lampung yang tertahan Rp90.000 per kilogram. Pasokan cabai di Bandar Lampung sebagian besar masih mengandalkan dari Pulau Jawa. Para pedagang memperkirakan tingginya harga cabai akan bertahan hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Pasandi melaporkan dari Lampung Barat. Selain cabai, kenaikan harga sejumlah komoditas lain di Lampung Barat semakin tak terkontrol. Antara lain telur, bawang merah, dan tomat. Kenaikan harga itu sudah terjadi sejak hampir sebulan lalu. Penurut pedagang di pasar Desa Balak, kecamatan Batu Berak pada minggu pagi. Harga telur yang biasanya Rp23.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah dari Rp50.000 menjadi Rp60.000, dan tomat dari Rp12.000 menjadi Rp17.000. Selain karena mendekati Idul Adha, kenaikan harga karena pasokan yang semakin berkurang karena petani gagal panet. Pedagang meminta pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Ya, ini naik terus, tapi ya gimana kalau nggak jualan inilah ladangnya. Apa-apa yang naik, Bude? Semuanya naik. Apa-apa? Ini bawang merah, bawang putih, telur. Bawang merah berapa? Bawang merah itu Rp60.000. Bawang putih? Bawang putih Rp20.000. Telur? Telur Rp30.000. Rp30.000. Sejak kapan, Bude, naik itu, Bude? Udah ada, kalau sebulan ini. Sebulan, ya? Emak-emak sangat merasakan dampak kenaikan harga-harga sejumlah komoditas itu. Bila terus naik, konsumen akan semakin tercepit karena kondisi perekonomian mereka juga belum stabil setelah pandemi. Kalau bawang merah? Bawang merah seperempatnya Rp16.000. Rp16.000. Mahal apa murah? Naik lagi. Naik lagi? Karena minggu kemarin Rp15.000. Ini naik lagi. Berasa nggak, Bude, selaku emak-emak? Apa? Berasa nggak ada kenaikan ini? Ya, berasa lah. Biasanya kita bawa uang Rp100.000 itu dapatnya banyak. Ini cuma dapat tol sama telur. Apa aja, Bude, barang-barang yang naik? Kayak sayur itu, komoditas sayur mayur. Serba naik, telur naik, bawang naik. Beberapa komoditas lain harganya terpantau stabil, seperti ayam broiler masih di kisaran Rp38.000 per kilogram, gaging sapi Rp130.000 per kilogram, serta beras premium seharga Rp11.000 per kilogram. Rosan dimelaporkan dari Lampung Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.